Selamat sore, semuanya di depan sekaligus, dan di dosen, di depan dosen. Sama-sama, kita di sini mau mengatakan, saya terima kasih dulu, dan saya sudah dikasih kesempatan untuk memiliki persenasi atau salah satu, kita, atau proyek kita, yang tidak terlebih dahulu oleh keadaan di sekitar kampus diri sendiri. Ini kami dari Arsitektur Minus, beberapa mahasiswa yang mencoba bergabung dalam sebuah tim. Ada saya, sebagai tempatnya, Pak Allen, Pak Dina, kemudian ada Kisya, ada Sun, ada Kesti, ada Liana, dan ada beberapa lagi, namanya Sandra, dan Berita, yang kebutuhan perhalangan hadir di sini. Jadi, proyek diri sendiri adalah 8 masalahnya, yang pertama dari kampus diri sendiri, yang sebenarnya ada beberapa kampus diri mungkin, yang saya mengatakan, soal diri, ada, ya, ada, ya, ada, ya. Kalau punya anak-anak diri sendiri juga, karena kita punya 3 kampus, ada kampus 3, kampus 7, dan kampus 9. Tapi, perusahaan koalisinya, antara satu kampus dan kampus saya, seperti kita rasakan, dan kita alami sehari-hari, itu kan masih belum nyaman. Kalau tinggal, hari-hari itu jalannya masih kecil, jalannya kecil, tak sedang panik, itu begitu padat. Ini adalah kawasan-kawasan sendiri, jadi, di tahun 2012, di tahun 2011, itu, saya tanya, yaitu ada 20.07 masiswa yang aktif, ditambah dengan 1992 dosen, yang membuat kawasan ini menjadi sangat padat. Terutama, belum lagi di jalannya. Di jalannya, itu kan, selain ada sejauh saksi, ada mobil, ada perangkat umum, ada penduduk-penduduk, dan itu sangat padat sekalian. Kemudian, jalan pembungung kampus, yang lebih baik itu hanya 7 meter. Ini salah satu fotonya, dari keadaan jalanan di sekitar naus itu sendiri. Ini yang biasanya kita lalui, masih seharus melalui komis ada di naus, seharusnya, dan maaf ya, mumpul dari kampus-kawasan. Jalan pembungung kampus, dan jalan pembungung kampus, jalan pembungung kampus, dan itu berusaha yang ditambahkan, dan itu berusaha yang ditambahkan, dan itu berusaha yang ditambahkan, dan itu persidupan yang disekali, karena tidak ada jalur, khusus untuk para pejabatnya. Kemudian, dijalani dipadanya oleh pejabatnya, yang termaskannya, seperti dikuatnya berjaya, dikuatnya berkualiti, berbagai ada pesan, di dalam kemampungan kampus kampus, dan di dalam kemampungan kampus kampus kampung. Dan tentu saja, memang, jadi sangat tidak nyaman, untuk para pejabatnya, untuk pemimpin kampung. Pemasalahan yang ada di kampus kampung sendiri, itu sebenarnya, sedang diperkiral, dengan masalah yang ada di Jakarta, dimana, mengalami, mengalami, mengalami jalan pembungan kampung, itu masih belum dipenuhi, atau disadari oleh, pembungan kampung kampung kampung, atau di mana, kalau kita lihat, di dalam produksi kampung, di sejapan, tapi mungkin, aja dipakai oleh, motor, atau mungkin mobil parkir, itu menjadi seorang pembungan, yang merampas, hak-hak hak kejaraan kaki. Jadi, kejaraan kaki itu, kayak gak dihadirkan, kalau di jalan-jalan pembungan kampung, sangat lebih baiknya, kalau misalnya, di luar negeri, seperti, di Singapura, itu kan, kejaraan kaki itu, diutamakan, dan kejaraan kaki, penjalan pembungan sendiri, jadi, sebenarnya, kalau kita berjalan kaki di jalan-jalan itu, kita tidak, tidak terganggu, kita bisa nyaman, gak paham, gak paham, gak paham, jalan pembungan kampung itu, cukup lebar, sehingga, kita bisa menikmati, aktivitas kita berjalan kaki, tidak seperti di jalan-jalan, tapi kalau kita berjalan kaki itu, tidak, guna ya, tidak mencaman, kan? yang paling bagus, kita harus menggambarkan, wanten belakang kampung itu, ngak pembungan kampung itu, bukan penjalan kaki itu, saya kepada pembungan kampung itu, kemudian menggambarkan pembungan kampung itu, di atas itu, dengan pembungan kampung itu, dan di situ, dengan pembungan kampung itu, di situ, Jadi masalah kita sendiri di Twitter dan juga ada juga yang berbicara langsung Bisa dilihat, itu dikomentarnya Yang intinya tuh sempurna berkomentar kalau di jalan antara kampus, jatuh, dan di kampus Masih itu masih belum nyaman Ini kondisi ekstingnya sekarang, bisa dilihat Itu, misalnya Pak Ani itu ada beberapa sampahnya tidak tertulis Sehingga untuk kerjaan itu bukan harus dikirir-kirir Biar tidak terjadi bosan ke situ Terus lagi, misalnya Pak Ani itu terlihat korupsi juga Tapi banyak sampah, di situ karena penuh-penuhnya dia mikirnya tanpa sampah Sampahnya masih kenal Terus, gue ini kalau kerjaan itu juga lumayan terkenal akhir Sehingga harus memiliki hati-hati Kondisi jatuh juga di sekitar dulu juga banyak negara kecil Itu yang digambang itu sendiri banyak kosai Tapi cukup ada di belakang Terus, para pendagang 45 yang jalan lebih di jalan Terus, di jalan itu ada pendagang pahis, pendagang motor Padahal sebenarnya kita akan terpanggil Ya, seperti itu Di ikutnya lah Di ikutnya, di ikutnya Terus, kita tidak mencoba mendesain sesuatu yang membuat fasilitas Memiliki kenyamanan membuat kejalan kaki Bagi kita, kita sendirilah Bagi kita, sebagai mahasiswa yang Sehari-harinya Memiliki kenyamanan membuat kejalanan Di kampus yang agar Kenapa kita tidak membuat sesuatu yang Nyaman di tempat kejalan kaki Untuk kita sendiri Jadi, di sini kita mencoba membuat suatu lancangan Di mana, kita pikirkan dari masa-permasa yang ada Dan juga, kita juga menjawab pertanyaan Pertanyaan bertanya-tanya Tadi, untuk memberikan komentar Menurut kalian, enaknya Kalau melihat sakin dari kampus kejalanan Kemudian, kalau kita melihat Kejalanan di kampus kejalanan Di jalan itu Kampus kejalanan di tempat kejalanan Dan, perasaan banget Pertanyaan, di depan Di bagiannya, kayak berapa Kan di tempat kejalanan itu Kalau itu, sesuai untuk Tidak yang terlihat, itu kan juga Sebenarnya, menjadi sebuah permasalah sendiri Kalau kamu kejalanan itu Itu bisa menumbuhkan Sebagai persen, dan sebagi macam Jadi, kalau di sakinah ini, kita juga mencoba Menjadikan kampus kejalanan itu Jadi, kita tidak Mengurangi Sebenarnya, efeknya publik Berikutnya Analisi Analisanya Ini analisanya Sebelum kita mulai Jadi, yang pertama kita Amati disitu adalah Sirkulasi kendaraan bermotor Di area Shaden Di karya kampus Shaden dan di kampus Ambrek Bisa dilihat disitu ada datanya Untuk mobil Untuk mobil sepeda motor Dan mobil Paling banyak itu Memang sepeda motor Dengan sepeda motor Dengan angka yang agak tinggi 354 sepeda motor Dan ini Jumlah kendaraan yang melintasi Shaden Ambrek Dalam waktu 15 menit Dan lagi-lagi yang banyak sepeda motor Sekitar 645 sepeda motor Yang ada disitu Itu dari Area Ambrek Untuk dari area Shaden Itu sekitar 323 sepeda motor Ini untuk pedestrian Berdasarkan survei selama 30 menit Jadi, jam 11.15 sampai jam 11.45 itu Pengguna jalan antara kampus dan Sair dan Ambrek itu Ada sekitar kurang lebih 120 orang Setiap 30 menit Itu hanya 30 menit dan itu Jam 11.15 sampai 11.45 itu Memang jalur sirkulasi terpadat Di mana ada beberapa mahasiswa kita Yang memang pindah dari kampus Shaden Kemudian ke kampus antara itu Ada kelas di Shaden Terus tiba-tiba ada kelas di Ambrek Jadi, itu hanya untuk satu periode Jadi, kita punya sekitar Empat periode Jam 9, jam 11, jam 3 dan jam 5 Jadi, ya bisa dibayangkan Empat periode itu akan padat sekali Ini untuk plan use-nya Jadi, sesuai dengan uangannya bisa dilihat Itu ada Ada kebanyakan sih ya Di kasar lantai itu rumah Dan pertokohan gitu toko Mulai toko komputer, toko baju Toko retail Dan yang paling banyak sih Toko-tokofi dan tempat rinan Disini, karena ada tempat di kampus Ini masanya Jadi, bangunan berlantai satu itu Lumayan banyak ya di sekitar kampus Dan itu Titik-titik itu merepresentasikan Aktivitas yang terjadi di sepanjang kampus Itu ada yang dulu Yang paling banyak sih memang pedagang minuman Karena kan panas Udah panas, macet Kesel juga gitu Karena macet gitu Jadi, mungkin pedagang tau kalian Jadi, banyak pedagang minuman disitu Ini konsepnya Konsep desainnya Jadi, kan Kalau yang namanya rawa belong itu kan Identik dengan pasar bunga gitu Jadi, kami mencoba membuat Desain ini tuh Merpresentasikan pemikiran orang Kalau rawa belong, wah Merpresentasikan bunga gitu Jadi, kita merpresentasikan Ini juga kita maunya sebagai urban katalis Jadi, tidak merusak existing sama sekali Karena kalau merusak itu kan Banyak peratulannya Banyak regulasinya gitu kan Itu repot-repot sekali Jadi, kami mencoba untuk Biarlah esisnya seperti ini Tapi, kami mencoba memodifikasi keadaan yang lainnya Ini sebenarnya menggambarkan keadaan siadana angrek ya Jadi, siadana angrek itu keos gitu Di situ tuh ada Ada motor, ada orang jalan Ada mobil, ada orang sepedaan Ada bis minus, ada mobil pribadi Dan itu tidak teratur Orang tuh gak tau gitu loh Ya, nih seharusnya jalan dimana sih Jadi, mereka tuh gak tau gitu Jadi, mereka, ah ada jalan, jalan aja gitu Tanpa tau, ternyata di depan ada orang gebrang gitu Jadi, gak bisa salahin juga sih Kalau ada beberapa anak minus yang lalu keserempet angkot Itu banyak, banyak banget Ada yang lalu baru aja keserempet motor Atau baru aja mau ditabrak motor Itu banyak Karena emangnya gak ada aturannya gitu Orang mau jalan dimana terserah Nah, disini kami juga mencoba Jadi, untuk meneraturkan itu loh Biar gak sekeos tadi Jadi, sambil mencoba mengangkat pedestrian Padnya itu ke atas Jadi, di bawahnya tuh tempat mobil, motor Motor Mis gitu Jadi, iyalah mereka Mereka yang Merasakannya gitu Jadi, kita kan pejalan kaki itu kan Pejalan kaki gitu Kita gak punya Perundungan apa-apa Sebenernya kalau motor mobil itu kan Ya, tetap kan kayak Jadi, baris terampai itu Di taman pengisi-pengisi kayak Untuk makan Untuk retail Toko-toko kecil gitu Atau orang-orang meeting pun gitu Nah, ini Untuk gambar nomor satu Yang ada warna merahnya Itu memang jalan-jalan di sekitar minus Nah, untuk yang nomor dua Kita coba sederhanakan lagi Jadi, memang Path yang kita pakai itu Yang digaris Nah, untuk yang ketiga Yang ketiga itu adalah Yang titik-titik itu adalah Poin-poin yang akan kita pakai gitu Jadi, beberapa poin itu adalah Poin-poin yang krusial Dimana kita lihat Disitu tuh emang Aktivitasnya paling banyak Nah, jadi kami coba Menyatukan dua dan tiga itu Seperti yang di nomor empat Jadi, ini yang tadi kesimpulannya adalah Nomor satu itu Jadi, jalan merah yang sudah dipakai Nomor dua itu kita mencoba Membuat jalur untuk partijal kaki Karena tidak bisa gitu Akhirnya kita mencoba menaikkan Warna kuning itu ke atas Ini daerahnya Daerah Jadi, yang paling besar itu Yang menurut itu adalah Kampus Adan Yang di situ Yang di poin-poinnya adalah Tampung Angrek Yang poin-poin ini Ini rumahnya banyak banget Jalannya kecil gitu Jadi, sebenarnya Sebelum ini kita ada Semacam seminar juga gitu Dalaman kota-kota Ternyata kita ini punya Daerah ini Punya jalan-jalan Direncana itu Setelah 15 meter Sekitar segitulah gitu Jadi, bayangkan dari 18 meter Diciutkan sampai cuma sekecil itu Sekitar tujuh meteran gitu Jadi, udah banyak batasan di langkah gitu Itu depannya itu sebenarnya Kalau mau di ratain gitu Buat bikin jalan Sebenarnya boleh aja Karena itu masuk GASB Cuman kan Tidak semudah itu juga Balik lagi gitu Karena apa Terus itu juga udah Banyak orang tinggal gitu Jadi, gak semudah itu Nah, ini misalnya dari atas Bentuknya itu emang Seperti seluruh rumah gitu Sengaja Sesuai dengan konsepnya Untuk poin A Itu adalah Rumah yang ada di Shadan Itu Itu emang Untuk Fungsinya itu Seperti yang saya tahu Itu yang dijual itu Untuk penjauan Terus ada Building point Sama untuk Jalan Taki gitu Sama orang yang Untuk nyata-nyata Misalnya untuk belajar gitu Nah, itu ada Jalurnya Itu memang untuk Jalur pejalan kaki Dan itu kita tambahkan Untuk dunia jawab juga Di point B Itu ada Sama seperti point A Cuman dengan tambahan Dia ada Kayak semacam untuk Orang Jualan gitu lah Jadi Ada beberapa aktivitas Di bawah yang emang Ditampak ke atas Sengaja gitu Biar gak terlalu rame juga Di bawah Untuk selanjutnya Point C Selanjutnya Poin B Terus ada Poin D juga Poin D ini Ada Ada lagi Untuk tempat makan Yang ditandai Pisau Garung itu Memang fungsinya untuk tempat makan Untuk Untuk Dan untuk terakhir Poin A Untuk Penhijauan Untuk Meeting point Untuk 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 Poin C Poin C Poin C Poin C Poin D itu Tapi di Di depan Namanya Juali Kuadrat Itu Disitu Padat sekali Oleh Poin C Dan Disitu Dekat dengan Beberapa kapos Seperti Apalmat Terus Di Minus Jadi Itu Cukup Padat Poin D itu Tetapnya Persis Di Pertigaan 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 Di Pertigaan Disitu Ada Sample Sample Dan Nanti Dan Poin D itu Tetapnya Di depan Hapus Panggri D itu Sendiri Jadi Sebenarnya Itu Poin Cukup Besar Agar Bisa Digunakan Dikumpakan Oleh Dari Tempat Pertunjukkan Pameran Sebagai Masjid Kita Sering Seperti Seperti Kita Kita Mempertunjukkan Yang Pameran Karya Masjid Yang Di Kampus Itu Bisa Ini Poin Anya Untuk 3D nya Detail Ada Ada Penjuan Penghijauan Biar Nggak Terus 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 Itu Untuk Daerah Jalan Kaki Dan Untuk Untuk Membelajar Menunggui Teman Jadi Bisa Dulu Kapomojo Di sini Ini Terhubung langsung Sama Kampus Jadi Kalau Di sini Itu Kita Langsung Masuk Kampus Ke Lantai Guanya Jadi Tidak perlu turun Terus Ini Perspektifnya Seperti ini Kalau Diletakkan Di Kampus Di Di Kampus Di Kampus Di Dari Kampus Ada Akses Untuk Menuju ke Gedung Selain Ini Poj B yang di depan virus center, itu ada juga fungsinya untuk penginjauan, untuk perjualan, untuk berjalan kaki dan juga untuk penginjauan poin. Ini perspektifnya seperti ini. Terus ini di poin C, sama seperti poin B tadi, ini yang di depan jalan keluarga. Itu emang daerahnya banyak banget kosan di situ, kos-kosan untuk para mahasiswa. Kalau di perspektifnya, jadinya diharapkan seperti ini. Terus ini di poin D, yang di atas sepani level. Ini perspektifnya jadinya seperti ini. Ini juga sebenarnya disediakan akses khusus untuk perspektifnya juga. Jadi kalau emang mau perspektifnya langsung dari jembatan ini, kita sedih ases langsung dan bisa masuk ke situ. Ini untuk jalurnya, jalur antar poin tersebut kan emang ada jalur yang namanya jembatan. Jadi seperti ini jalur jembatannya, itu ada spiral-spiral untuk penginjauan juga sih sebenarnya. Iya, spiralnya untuk penginjauan semacam-macam. Seperti ini. Untuk, itu strukturnya emang pakai sistem portal. Jadi yang mau jalan di bawah, bisa jalan. Itu enggak mengganggu, enggak terlalu mengganggu aktivitas di bawah untuk para kendaraan. Ini kotamannya. Jadi konsepnya disini adalah, itu di bawah, para di bawah itu akan selalu lain. Itu sendiri kita tutup juga untuk tambahkan pedestrian juga. Terus yang itu ada struktur portal yang tadi saya bicarakan, itu ada bolong-bolong tiga itu. Itu sebenarnya untuk merapikan kabel ekstrim yang tadi sudah berantakan. Jadi bisa kita tubuhkan semua yang itu kita taruh, lalu di atasnya kita bikin jembatannya. Terima kasih untuk perhatian ini. Projectnya keren banget ya. Tadi gue bayang kalau jadi mahasiswa minus gitu, terus lagi deadline. Cepat-cepat jalan pulang ke rumah, bawa laptop. Cepat-cepat kesenggokan, tas. Masuk jalan gue, laptopnya basah. Oke, teman-teman ada yang mau nanya enggak nih? Mereka menjawab loh. Ayo ada yang penasaran yang mau nanya? Dari untar, dari UPH. Ayo ada yang penasaran yang mau nanya. Ya, sebetulnya, kalau bisa menambahkan, ini mungkin sebuah salah satu contoh yang bagus ya. Dan itu mungkin juga buat kita semua bahwa ada permasalahan di lingkungan kita sendiri yang sehari-hari kita hadapi. Dan ya dengan willingness atau kemauan kita untuk mencoba satu perubahan, ya salah satunya adalah seperti ini gitu. Dan mungkin salah satu tambahan yang mungkin bisa kita, saya tambahkan ke kita semua adalah, pertimbangan tadi kita mengangkat itu adalah kita menganggap bahwa harapannya adalah pemerintah juga mengetahui permasalahan yang ada di sana. Bahwa dari peraturan undang-undang Republik Indonesia, peraturan daerah, perjalan kaki itu selalu nomor satu gitu. Nah, kenapa kalau kita angkat gitu? Karena jalan raya itu bukan milik siapa-siapa. Jalan raya adalah pemilikannya, kemilikan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita usulkan itu mungkin pemerintah juga langsung akan aware, oh ya ternyata ini mungkin bisa jadi satu solusi untuk menanggulangi kemacetan dan kesembangutan di sana. Jadi kenapa sih pemilihan kita tadi, kenapa kita angkat ke sana? Dan rasanya itulah hal yang memungkinkan. Karena kalau kita menunggu rencana tata kota yang tadi disampaikan ada 18 meter, itu rasanya tidak akan terwujud gitu ya, sampai kapanpun. Karena sudah sangat padat sekali di sana. Itu aja kode dari saya sih.